ya seneng lah Alhamdulillah temen gua kalau dia udah masukkan untuk menikah ya jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya mungkin hari ini beginanya ngapain ya tadi abis ini main bola bareng anak-anak Avenger Alhamdulillah semua bisa ngumpul juga terus tadi ada Rizky juga banyak juga pemain-pemain Liga Alhamdulillah kita masih sempat bersilaturahmi walaupun sibuk walaupun ada pandemi kayak gini mungkin tadi main sama siapa-siapa aja sih temen-temen dekat lu mungkin kayak mungkin Bilar tadi juga dateng ya ya tadi ada Bilar dia nyempetin juga datang kesini padahal dia lagi ada dinujuan lagi ada keselajahan tapi karena solidaritas sama temen-temen terus ada ada Rizky Nazar juga ada Atta Halilintar juga ada Alphard ada pemain-pemain apa pemain Liga ada Bang Putra juga lempe lah Alhamdulillah bisa ngumpul lah hari ini ya dalam rangka apa sih Bang mungkin? enggak kita have fun aja sih emang Avenger kan emang setiap minggu rutin main bola nah dan Alhamdulillah untungnya hari ini kita semua bisa main karena dalam satu minggu atau satu bulan kita emang sempetin lah beberapa kalau kalian main juga Avenger kemarin kan apa namanya Bilar juga sempet sakit kan sekarang temetin dateng mungkin gimana sih kondisinya sekarang? Alhamdulillah dia udah meninggan sih walaupun udah apa gak terlalu fit karena kemarin juga udah sakit kan kemarin udah bisa sakit udah istirahat juga dia udah masuk apa rumah sakit kemarin udah fit lah dia kasih obat sama dokter udah mendingan lah karena emang dia sebenarnya butuh istirahat doang karena sibuk banget setiap hari kerja terus kan? support lu sendiri ke Bilar tentang kecehatannya seperti apa Bang? ya kita juga temen-temen sama semuanya juga selalu ingetin dia terlalu capek kalau misal ada waktu istirahat karena emang dia anaknya kalau misal pulang malem pulang kerja masih sempetin mungkin ngumpul sama kita-kita kan walaupun tengah malam jam 12-an gitu tapi ya mungkin itu hiburan juga buat dia kita gak bisa gimana-gimana juga tapi kita selalu gitu juga kalau sebagai temen Maka Aris mungkin sebagai temen terbuka dari Dilari kan kabar dia akan menikah sama lainnya gitu seperti apa sih sebagai temen? waduh gue gak tau sih sebenernya itu kabar-kabarnya tapi kalau misalkan temen itu terlaksananya sebagai temen seperti apa sih? ya seneng lah alhamdulillah temen gue kalau dia udah masukkan untuk menikah ya gue seneng lah pasti dan sebagai sahabat kita, gue, Adi, siapapun temen-temen kita pasti mulai dukung lah kita selalu mendukung satu sama lain dari itu kemarin dulu sempet ada kan demo, nah dari demo itu mungkin dari beberapa ya demo itu apa sih senapainya fans dari Leslar sampai dia bikin sepanduk dengan meme-meme itu itu sebagai temen juga nih meliris seperti apa sih? lucu sih, itu lucu sih ya bagus lah Alhamdulillah mereka disenengin ya, disukain sama orang banyak ya pasti sebagai temen gak mungkin gak gue tidak mendukung temen gue kan terus ada juga yang masih sama fansnya Leslar juga menabung untuk pernikahannya Leslar sendiri itu menabung, apa tuh? jadi ada salah satu fansnya dari Leslar itu dia khusus pribadi menabung untuk biaya pernikahannya Leslar wow keren ya? keren 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 sempet viral juga sih di video sosial bagus lah ya itu balik lagi ya tadi saya bilang yang bagus disenengin kan berarti mereka disukain sampai disayang sama semua orang berarti kan itu positive vibe bang, mungkin fansnya juga ada yang udah mulai ragu nih kalau bilang suka sama Lesli, lu sendiri gimana? waduh kalau itu balik sih, balik lagi ke fans karena kita gak bisa ngontrol semua orang kan? kita gak bisa ngontrol semua orang kalau lu sendiri ragu gak sih? gue? iya ragu gak ya? enggak lah kenapa harus ragu? ya gue kayak gimana ya? kayak yang selalu gue bilang kalau misalkan gila kayak kita sebagai sahabat pasti saling mendukung apapun itu yang membahagiakan temen kita jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.